Saudara Razia tertib bermasker gencar dilakukan petugas Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Petugas masih menemukan pengendara yang melanggar protokol kesehatan. Pengendara yang melanggar protokol kesehatan ini langsung dikenakan sanksi sosial dengan menyapu jalan. Selain sanksi sosial, petugas juga memberikan sanksi denda 100 ribu rupiah kepada para pelanggar protokol kesehatan. Dalam Razia, petugas mendapati 11 pengendara yang melanggar protokol kesehatan. Razia protokol kesehatan akan terus dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Seribu orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Jakarta Utara. Angka ini tersebar di 20 RW di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pihak kelurahan membantu RT dan RW menyemprot disinfektan dan memenuhi kebutuhan makan, vitamin, dan obat-obatan bagi warga. Terus 80 RT ya, jadi gede ya, kelurahan dengan jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Tanjung Priok. RW1 ini penduduknya 10 ribuan. Dari seluruh jumlah penduduk seperti itu, kita yang terkonfirmasi positif COVID-19, itu berjumlah sekitar 1 ribu ya, 1 ribu ya, 1 ribu ya, 1 ribu tetapi belum dilakukan cleansing data, verifikasi lapangan ke RT RW setempat. DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta warga tidak lengah dengan angka kasus kematian yang rendah. Karena positivity rate di Jakarta masih belum bisa disebut aman, ditunjukkan dengan penambahan kasus COVID-19 yang begitu cepat. Meski begitu, Anies menyebut jumlah testing di DKI Jakarta sangat tinggi, mencapai kisaran 35 hingga 40 kali lipat dari standar WHO. Tapi di sisi lain, jangan sampai membuat kita terlena apalagi menyepelekan keadaan. Walaupun fatality rate lebih rendah, tapi bila jumlah kasusnya berlipat lebih banyak, maka jumlah kematian absolut tetap bisa tinggi seperti gelombang kedua. Ini yang harus kita jegah sama-sama. Nah, Pemprov DKI Jakarta, kita bekerja bersama dengan amat erat, dengan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, mengantisipasi dan harapannya juga bisa mengelola kenaikan kasus pada gelombang ketiga ini. Saudara pantauan pelaksanaan PPKM level 3 di Jakarta akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga yang saat ini berada di Bundaran Senayan, Jakarta. Dian, selamat sore. Bagaimana pantauan pelaksanaan PPKM level 3 di Jakarta? Apakah sudah sesuai dengan surat keputusan Gubernur? Ya, Niluh, nampaknya ini warga DKI Jakarta sudah menyesuaikan aturan PPKM yang saat ini naik ke level 3. Karena memang dari pantauan kami, tepatnya di Bundaran Senayan, Jakarta, kami memantau bahwa lalu lintasnya saat ini tidak padat merayap seperti hari biasanya sebelum pemberlakuan PPKM level 3. Apalagi saat ini kita tahu merupakan jam-jam pulang kantor, Niluh, biasanya memang jalanan Jakarta ini sudah padat merayap. Tetapi berbeda dengan hari ini, meskipun kendaraannya tetap ramai, tetapi cenderung lancar. Nah, tentu kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasca diturunkannya aturan PPKM level 3. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ini mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 118 tahun 2022 tentang PPKM level 3 yang mengatur sejumlah hal, diantaranya adalah kegiatan perkantoran, di mana ini sektor non-esensial, boleh beroperasi atau pegawainya boleh bekerja dari kantor dengan kapasitas 25 persen, sementara untuk sektor esensial seperti bidang keuangan, pasar modal, teknologi informasi, ini boleh beroperasi sebanyak 50 persen, sementara untuk industri orientasi ekspor, ini boleh beroperasi sebanyak 75 persen, dan juga untuk sektor kritikal, seperti keamanan ketertiban, penanganan bencana hingga logistik, ini boleh beroperasi sebanyak 100 persen. Tapi syarat tambahannya adalah setiap pegawai yang masuk atau berkegiatan di kantor, ini harus sudah divaksin dan juga menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai akses masuk. Kemudian juga keputusan Gubernur mengatur soal pembelajaran tatap muka terbatas, yang kapasitasnya 50 persen ruangan kelas. Kemudian juga mengatur soal supermarket, pasar tradisional, pasar sualayan, pokok lontong, ini boleh beroperasi hingga pukul 9 malam dengan kapasitas 60 persen. Kemudian juga ada restoran, kafe, warung makan yang juga boleh beroperasi dengan ketentuan yang sama. Hanya saja secara tambahannya, saudara, ini untuk yang makan di tempat hanya boleh dengan durasi maksimal 60 menit, dan satu meja makan ini hanya boleh diisi oleh dua orang. Kemudian juga mengatur soal kegiatan di pusat perbelanjaan seperti mal, ini juga boleh beroperasi dengan ketentuan yang sama, maksimal 60 persen, dan juga hingga pukul 9 malam. Dan untuk pengunjung usia anak ini diperbolehkan masuk, tapi syaratnya harus sudah divaksin minimal dosis pertama. Kemudian juga mengatur soal kegiatan peribadatan di rumah ibadah, ini tetap boleh beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Dan tambahannya, Nilo dan juga saudara, untuk transportasi umum, ini juga boleh beroperasi dengan kapasitas 75 persen, sementara pesawat terbang dengan kapasitas 100 persen. Nah, untuk diketahui bersama, kebijakan PPKM level 3 di daerah DKI Jakarta, aglomerasi, dan sejumlah daerah lainnya, ini tentu bertujuan untuk betul-betul menekan mobilitas warga, supaya bisa meminimalisir potensi penularan COVID-19. Apalagi dengan munculnya varian Omikron yang laju penularannya lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta. Nah, aturan PPKM level 3, ini akan berlaku selama sepekan, sudah dimulai sejak 8 Februari yang lalu, hingga 14 Februari mendatang. Dian Silitonga, Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Jakarta. Terima kasih atas informasi Anda.